Ngomong soal bisnis, masih soal bisnis nih, kalau pebisnis kecil dan menengah di Indonesia ini adalah hal yang harus kita banggakan di inliners. Kenapa? Karena jumlahnya terbanyak di dunia, tapi sayangnya nih pengelolaannya masih belum sebagus negara-negara lain. Padahal kalau misalnya digarap dengan baik ya Put, ini potensinya luar biasa, bahkan 98%. Bayangin, 98% tenaga kerja Indonesia ternyata terserap di sektor UMKM ini. Dan artinya 2% aja nih angkatan kerja yang bekerja di kantoran besar. Kita juga perlu nih ya belajar dari 5 negara yang diakui sebagai negara dengan iklim bisnis terbaik di dunia, terutama untuk UMKM. Apakah Indonesia termasuk? Sayangnya belum ya, tapi semoga segera menyusul deh ya. Ini dia. Omong-omong masalah bisnis dari rumah di inliners, kita harusnya bangga karena UMKM Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 57,9 juta pelaku UMKM. Wih banyak banget kan? Hebatnya lagi, 96% UMKM ini menyumbangkan hingga 57% pendapatan negara. Bahkan mampu menyerap hingga 98% tenaga kerja. Wow! Sayangnya, banyaknya UMKM ini tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan, serta melek dan pelindungan hukum yang memadai, terutama seiring dengan terbukanya pasar global. Jadilah Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang mengelola dengan baik potensi UMKM-nya. Nah, US News dan World Report Bar Baru ini menyusun peringkat negara-negara terbaik untuk membangun bisnis bagi para pengusaha. Dinilai misalnya karena koneksinya dengan negara lain, skill tenaga kerja, kelengkapan infrastruktur, jaminan hukum yang baik, serta akses pasar yang mudah. Di peringkat pertama ada Jerman, yang sangat memudahkan warganya membangun bisnis. Bisnis bahkan bisa dimulai dengan modal hanya 20 euro atau sekitar 330 ribu rupiah saja. Di susul Jepang yang sangat kaya inovasi teknologi untuk memulai bisnis yang high-tech, yang dijalankan dengan robot dan gawai mutakhir. Posisi ketiga masih diduduki Amerika Serikat yang menjadi negara dengan kemungkinan perkembangan startup terbaik, yang rata-rata berkantor di Silicon Valley, California, New York, dan beberapa kota besar lainnya. Selanjutnya ada Inggris Raya yang punya hambatan pembukaan bisnis baru yang relatif sangat kecil. Ditambah lagi komunitas bisnisnya dikenal kuat sekali. Di posisi kelima ada Swiss yang jadi pilihan karena stabilitas perbankan dan keuangannya. Swiss juga menjadi salah satu pusat mata uang kripto dan blockchain yang berbasis rintisan. Wah, semoga Indonesia segera bisa menyusul ya. Jadi potensi UMKM terbesar di dunia kita bisa terkelola dengan maksimal inliners. Tadi gue ngomong soal UMKM, aku jadi teringat ketika awal-awal pandemi kemarin, tahun lalu gitu. Di saat semuanya hampir kolaps, terus banyak banget yang putus asa, PHK di mana-mana gitu kan. Terus aku dan juga beberapa teman niput, yuk coba kita bantuin promosi dengan menggunakan sosial media kita masing-masing, walaupun followernya juga gak banyak-banyak amat. Tapi tiap hari, kalau misalnya aku pribadi, aku waktu itu mengalokasikan 20 Instagram stories misalnya untuk membantu teman-teman UMKM yang butuh support dalam hal dipromosikan gitu. For free? For free. Terus mereka juga bisa kirim makanan dan aku akan review gitu makanan itu. Dan aku kasih alamat kantor untuk mereka bisa kirim makanan. Dan alhamdulillah sih waktu itu beberapa mengaku terbantu penjualannya naik di saat situasi lagi benar-benar sulit. Ya itu berarti kita bisa banget ya bantu atau support UMKM dengan cara seperti ini.